Dia adalah Dr. Ahmad Haikal, spesialis kulit dan kelamin. Hai dok, apa kabar? Kalau misalnya emang harus syuting sampai berjam-jam, yang pertama sebisa mungkin bawa brush sendiri. Ini kayaknya sepian feeling saya, ini kayaknya susuk nih. It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Dia adalah Dr. Ahmad Haikal, spesialis kulit dan kelamin. Hai dok, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you so much, sudah meluangkan waktunya ya. It's okay. Aduh, ini pertama kali loh, saya di Hello Story kedatangan tamu seorang dokter. Yang luar biasa pastinya, yang selama ini juga saya selalu konsultasi dengan beliau. Masalah rambut dan masalah lain-lain. Dok, apa kabar? Gimana? Baik. Lagi sibuk banget pasti ya? Iya, biasa sih aktivitas praktek ya. Biasanya gitu loh. Dokter tuh kenapa sih awalnya dok bisa tertarik mengambil spesialis kulit dan kelamin? Jadi kalau saya sih waktu itu ya, bidang ini sebenarnya identik dengan wanita ya, perempuan. Tapi saya kan yang posisiin diri sendiri maksudnya, kalau misalnya saya punya masalah nih, apalagi berkaitan dengan kulit atau kelamin yang sifatnya sensitif. Saya pasti lebih milih dokter mungkin dengan gender yang sama. Dalam artian, kadang-kadang ada hal yang sifatnya privasi ya. Kita mungkin agak kurang nyaman ya. Jadi makanya... Menunjuk loh. Jadi saya ngeliat, oh kenapa ya cowok banyak nggak ngambil ini? Soalnya kesannya kalau misalnya, oh cowok ngambil ini, cowoknya kayak gimana-gimana. Saya pengen mematahkan mitos itu gitu loh. Betul. Mungkin ngeliat, mungkin baru pertama kali ada dokter kulit jengkotan ya. Mungkin saya doang gitu. Biasanya semuanya glowing ya. Karena prinsipnya adalah glowing itu tidak ada hubungan dengan warna kulit sih. Karena kecantikan atau kebersihan, keindahan itu sebenarnya dari jenis kulit yang sehat. No matter warnanya apa, berbulat atau nggak gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Jadi makanya karena ngeliat itu, yaudahlah ngambil aja lah kayak gitu. Tapi dan sekarang menjadi banyak sekali para dokter-dokter baru yang maksudnya lari ke situ ya. Dan ini kan sangat berhubungan juga dengan dunia entertain. Karena kulit yang sehat, rambut yang sehat, kulit yang cerah. Itu berhubungan banget dengan dunia entertain. Dimana para artis, walaupun kita-kita nih orang di belakang layar tetap mau look good kan dok. Mungkin gini dok, kan kita tuh sebagai selebriti pastinya banyak banget. Dan mereka tuh kan setiap hari syuting. Yes. Rambut di blow, rambut kena hairspray, kena foam, kena lampu. Itu kan banyak problem ya pastinya termasuk kulit muka ya dok. Tips apa sih dok kira-kira maksudnya untuk mereka supaya tetap looks good dengan rambut yang sehat. Karena aku banyak banget menemukan beberapa selebriti yang rambutnya kering, rambutnya. Karena emang mungkin aku ngerti sih karena mungkin mereka terlalu banyak menggunakan produk ya. Dan emang tuntutan pekerjaan gitu. Jadi emang lebih sensitif gitu kan. Nah jadi bener banget sih mas. Jadi ini sebenernya mungkin yang mungkin banyak temen-temen yang belum tahu kalau misalnya punya masalah rambut harusnya kemana. Ya bener kalau misalnya punya masalah rambut datangnya ke dokter kulit. Kadang-kadang orang mikirnya, oh dokter misalnya kulit dan kelamin gak ngurusin rambut. Padahal enggak kita ngurusin rambut, ngurusin kuku. Oh iya apa sampai ke kuku juga? Sampai ke kuku iya. Jadi intinya kayak organ-organ luar termasuk kulit itu masih menjadi lahan kompetensi dari dokter kulit dan kelamin. Nah soal misalnya masalah ini bener saya banyak temen-temen artis yang kebetulan jadi pasien yang masih aktif syuting. Masalah utama mereka adalah pada saat datang kulit mukanya udah berantakan. Terus ditanya kenapa? Ya dok soalnya syuting tuh minimal kayak 8 jam ya. 8 sampai 10 jam karena lampu yang sangat panas. Lampu sangat panas dan fully make up gitu loh. Mungkin kalau depan kamera di touch up gak kelihatan ya. Tapi pada saat semua lapisan-lapisan itu terhapus nah kelihatan kulit aslinya. Nah jadi termasuk rambut ya. Rambut kan harus entah disasak ya, dispray dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya tips dari saya, untuk temen-temen artis terutama ya. Kalau misalnya emang harus syuting sampai berjam-jam. Yang pertama sebisa mungkin bawa brush sendiri. Bawa sikat sendiri. Apa sih? Kuas sendiri ya. Karena kalau misalnya dari make up artis kita itu kan dipakainya berganti-ganti. Dan saya jarang sekali melihat ada make up artis yang benar-benar memperhatikan kebersihan brushnya gitu loh. Masih-masih satu-satu. Idealnya sebenarnya kuas itu kan setiap selesai dipakai, entah itu dicuci gimana, ditaruh ke mungkin kompartemen UV. Jadi sekalian. Tapi kan mungkin karena ngejar waktu apa gimana-gimana, jarang banget. Gak terang-nggak uber lah kesana, betul. Lebih bagus lagi kalau misalnya udah punya brand make up yang cocok dengan kulitnya sendiri, itu mending dibawa aja gitu loh. Biar nanti diaplikasikan sama muanya. Karena kalau misalnya pakai yang umum, ya resikonya pasti kayak gitu. Paling pulang-pulang beruntusan. Nah setelah selesai itu, ini juga yang kasus sering banget. Dok saya udah terlalu capek nih, jadi giliran tidur gak sempet bersihin apa-apa. Itu jangan diremehin. Itu penting banget. Orang yang main males tuh dok. Su, lumayan males. Tapi sekarang mulai diperhatikan. Itu penting banget mas. Jadi minimal kalau misalnya mau tidur secapek apapun harus dibersihin dulu. Dan kalau pakai make up, gak cukup sekali pembersihan. Kalau perlu double sampai triple cleanser gitu loh. Wow. Repot ya? Benar. Entah pakai misalnya make up removal dulu. Atau misalnya pakai apa? Pakai micellar water dan lain sebagainya. Nah itu dibersihin. Nah terus rambut pun kurang lebih sama seperti itu ya. Karena semua yang dipakai di rambut, entah itu misalnya hairspray, foam, atau gel. Itu kan semua chemical product. Yang namanya bahan kimia itu sedikit banyak pasti ada efeknya sama rambut. Kalau misalnya untuk kita cowok ya misalnya pakainya kayak gel doang atau pomade. Secapek apapun di rumah kalau gak sempet keramas minimal handuk basah. Dengan misalnya air anget dibersihin gitu loh. Tapi dok ini dok, lebih kekurangannya salah satu problem di cowok itu kan males. Betul. Iya kan. Tau lah dok, pasti banyaknya kasus yang dokter mungkin udah hadapin cowok dateng kulitnya begini. Karena emang mereka males bersihin. Males. Saya gak usah ngomong orang lain deh yang ngomongin diri saya sendiri. Dulu juga saya begitu kok. Males banget pokoknya pulang kerja, sometimes gak mandi. Karena kita selalu di AC kan, klak tidur aja gitu kan. Ternyata emang gak bagus kan gitu kan. You need to clean yourself gitu kan. Ya sekarang dengan pandemi banyak perubahan lah yang kita lakukan. Karena sekarang pulang harus mandi. Harus bersihin semuanya gitu kan. Baru masuk kamar baru tidur. Nah untungnya kan ada sebagian orang yang kulitnya tidak terlalu sensitif ya. Ada sebagian sensitif langsung cepet banget jerawatan ya domnya. Itu gimana dok? Nah kalau kita bicara soal cowok ya. Si pribadi pun cowok pun saya males kalau saya memakai produk yang terlalu ribet. Terlalu banyak kan dok gitu kan. Maksudnya lapisan-lapisannya. Iya makanya kalau dari saya nih tips ya temen-temen ya. Kalau nyari produk apalagi misalnya buat cowok gak usah beli paketan. Karena belum tentu semuanya kita butuhin. Setuju. Kan ada yang selalu ngejual tiba-tiba langsung paket nih lima lengkap nih enam lengkap. Bore-bore kita pakai dua aja udah malesnya. Minta ampun ya apalagi pakai lima. Nah intinya sebenarnya sabun muka. Ini jelas penting. Terus kalau misalnya cowok. Kalau misalnya emang sering outdoor buat siang. Sebenarnya cukup sunscreen aja mas. Tabir surya. Oke. Itu aja. Tabir surya aja. Nah tinggal malemnya. Baru mungkin kalau misalnya mau agak bersihan dikit. Pakai krim malem satu. Jadi itu aja intinya tiga doang sih. Sabun muka. Paginya pakai sunscreen. Eh malemnya pakai krim malem satu. Udah cukup. Gak usah banyak-banyak tetek benet segala macem gitu. Contoh ya dok. Balik lagi kita ngambil santanya saya aja deh. Saya kan kalau mandi menggunakan sabun baby soap. Yes. Itu saya pergunakan juga untuk muka. Is it oke? Nah jadi gini. Sebenarnya tipikal kulit wajah dan badan itu agak berbeda. Oke. Kulit wajah itu kan dia lebih delicate gitu loh. Kalau misalnya emang untuk tipikal orang-orang yang mungkin punya rewet alergi. Atau mungkin punya rewet ekstim kulit sensitif. Biasanya sih pakai, buat badannya pakai sabun bayi. Emang itu lebih safe. Nah tapi untuk muka lebih baik pakai sabun khusus untuk muka. Karena formulasinya itu pasti berbeda. Oke. Jadi ada emang sabun-sabun muka tertentu. Yang dengan bahan aktifnya untuk kulit sensitif. Itu ada. Oke. Untungnya kulitnya bebel ya. Jadi masih oke ya. Nah contoh salah satu artis aku nih dok. Sampai sekarang mungkin dokter juga ada tau. Karena saya udah pernah kirim ke dokter juga. Sampai sekarang problem jerawat is never ending. Dia puber maybe not, he is 18, 17 gitu kan. Tapi udah bulat balik nih perawatan. Tapi karena aku tau dia harus syuting. Dimana kalau syuting kan bermake up lagi, bermake up lagi gitu kan. Jadi kan emang belum kering, belum sembuh, ketumpuk lagi-ketumpuk lagi dengan produk gitu. Tapi sampai sekarang problem dia keep on berjerawat gitu loh. Nah jadi yang harus dipahamin ya temen-temen, jerawat ini tidak sesimpel kelihatannya gitu loh. Kecil tapi ini kompleks. Dan pengobatan jerawat itu tidak cukup hanya dengan produk doang. Lifestyle, gaya hidup, pola makan. Itu sangat-sangat berpengaruh. Nah untuk kalau misalnya kasus tadi, kenapa dia belum sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Mau dia pake produk yang paling bagus sekalipun. Misalnya besok-besok ada produk dari planet Neptunus nih mas. Dipake kayak gitu kok gak sembuh-sembuh ya. Ditanyain dia pola tidurnya gimana? Pola makannya bagaimana? Dan dia harus bener-bener disiplin untuk itu gitu loh. Yang saya bilang entah itu ngebersihin mukanya, entah misalnya ngejaga asupan makanannya ya. Ngurangin misalnya makanan-makanan yang sifatnya protein tinggi pada saat dia breakout. Gak mencet-mencet jerawatnya. Jadi emang dari dalam juga ya, bukan cuma perawatan luarnya aja. Jadi dari pola hidup itu sangat-sangat berpengaruh juga. Dan untuk kasus-kasus yang menahun seperti itu, biasanya selain obat luar, krim, kadang-kadang butuh ada obat minum juga gitu loh. Itu udah indikasi. Nah makanya saya bilang kalau misalnya emang udah lama gak sembuh-sembuh ya sebaiknya dikonsultasikan ke spesialis kulit. Selama dokter banyak ketemu pasien, ada gak sih dok kasus-kasus yang unik? Dari pasien pastinya. Yang unik sih ada sih ya beberapa ya. Oh tapi yang paling uniknya kemarin pernah ini. Ada pasien datang ke saya, wanita ya, mau laser nih. Katanya dibilang, dok ini saya ada benjola nih di wajah. Udah lama banget gak ilang-ilang. Saya bilang yaudah bu mau dihilangin. Saya kan ngeliat sepintasnya, oh ini kayak kelainan kulit biasa, ini kayak semacam kista epidermal biasa. Nah tapi giliran saya laser, saya kaget nemuin ini apa. Tau gak mas? Susuk. Waduh. Iya beneran, jadi saya udah nemuin kayak gitu kan. Emang kelihatan dok? Kelihatan maka? Yang dari laser itu. Jadi gini, jadi pada saat kita laser kulitnya, tiba-tiba tuh kayak meledak gitu loh. Kayak meledak, kayak ada api keluar. Saya kan kaget, ini apa gitu loh. Kalau di istilah medis kan kita bilangnya itu korpus alienum, benda asing. Benda asing di kulit, apapun itu ya di dalam tubuh kita. Terus saya ngeliat-liat kayak gini, saya ngeliat-liatan sama perawat saya kan. Ini kayaknya saya bilang feeling saya, wah ini kayaknya susuk nih. Saya tanya Pak Sen ya. Mbak, maaf mbak, ini saya nemuin ada sesuatu yang janggal nih mbak. Tapi kan saya masih maksudnya ngejaga perasaan dia, gak langsung nempak. Oh mbak masang susuk ya? Karena gak mungkin mana ada orang. Mau ngaku dok saya masang susuk. Gak mungkin. Tapi saya bilang, mbak ini mau dihilangin semuanya, apa mau disimpan aja? Karena kan pada saat itu dihilangin, kayak orang-orang yang punya kayak gitu kan pasti, entah berhubungan dengan penampilan atau apa kan, pasti ada efeknya lah. Tapi begitu dia bilang, iya dong hilangin aja semua. Karena itu bener mas, ini disini dua. Mbak, disini dua. Tapi jadi agak naik gitu? Yang agak jendol tuh yang satu. Nah ini anehnya lagi nih, udah diangkat nih, satu dua kan udah kita laser terus kita keluarin. Yang satu itu pada saat menonjol, pada saat saya laser itu gak ada apa-apa, kulit doang. Terus di hati saya ada, coba ini saya berdoa sedikit lah. Berdoa sedikit, habis begitu habis berdoa pada saat ditembak muncul mas. Ada fotonya disini, ngeliat. Tapi gini, ada mitos nih. Kalau kita mau, kita ngebahasusuk sedikit ya walaupun saya juga gak ngerti. Kalau misalnya kita dipasang dengan seseorang, yang mengeluarkan hanya bisa dia juga gitu loh. Betul, nah itu saya sempat nanya juga ada beberapa temen yang ngerti kayak gitu. Itu kayak gini, kalau misalnya emang yang pasang sama satu orang, biasanya yang bisa ngeluarin orang itu. Atau orang lain mungkin yang diberi kelebihan oleh Allah yang emang mungkin kayak pengetahuannya di bidang itu lebih tinggi daripada itu gitu loh. Karena kalau misalnya hanya itu doang, misalnya orang ini udah meninggal. Berarti susuknya gak bisa keluar seumur hidup. Kan banyak banget kasus-kasus seperti itu kan. Tapi saya buktiin, tapi saya buktiin saya sendiri. Udah ada foto ya. Itu keluar gitu loh. Empat biji, titiknya disini empat nih. Satu, dua, tiga, empat. Dan keluarnya dalam jenis? Kayak bentuk diamond gitu loh. Putih tapi pada saat dia kena laser itu terbakar. Jadi ada kayak hitam sedikit disitunya. Setelah itu dia flat lagi oke? Setelah itu oke, biasa aja gitu loh. Gak itu gitu. Cuman emang, cuman dia katanya ngerasnya emang agak pusing. Gak tau entah efek itu ya walau alam ya. Mungkin dia pasang itu biar lebih cantik dong, tapi malah jadi penjualan. Dan itu udah menahun. Jadi ya kayak gitu jadi ya seru loh. Banyak kasus-kasus yang emang di luar nalar juga gitu loh. Banyak ya? Kayak gitu. Banyak banget, banyak banget. Dokter praktek udah fully berapa tahun nih dok? Saya udah berapa ya? Kalau misalnya terhitung sejak lulus S1, saya lulus itu... Sejak tahunnya udah 14 tahun nih, 15 tahun. Sejak lulus S1. Saya juga salah satu pasien dokter yang sangat puas kemarin hasilnya. Yang awalnya ketakutan dengan rambut. Akhirnya oke, thanks God. Walaupun saya tetap harus ngeblow. Harus segala macem. Tetap gak mesti transplantasi kan? Enggak, jangan dong. Jangan dulu. Kalau bermasalah saya balik lagi. Ini bermasalah lagi nih gitu loh. Nah menurut dokter ya, di dunia keartisan kita udah bahas tadi. Seberapa penting sih bukan cuma keartisan. Pasti ya setiap manusia untuk menjaga kulit. Betul. Nah ini salah satu bagian yang menariknya untuk dibahas. Karena orang tuh kadang-kadang, sebenarnya gak cuma kulit wajah ya. Kulit badan ya, maksudnya. Saya yakin dalam setiap ajaran agama apapun, kita diajarin untuk menghargai ciptaan Tuhan. Nah Tuhan menciptakan kita dengan seperti ini. Itu sudah selayaknya untuk dijaga gitu loh. Banyak pertanyaan yang sering timbul. Dok, saya pengen kulit saya bagus, tapi saya gak pengen pakai produk apa-apa. Atau banyak, dok saya udah pakai produk ini nih, bagus dok. Tapi giliran misalnya, lepas produk, kok kenapa kayak ini lagi ya, hancur lagi apakah ada ketergantungan ya. Yang pertama ya, ini bukan narkoba gitu loh. Jadi gak ada istilah ketergantungan. Saya sering banget pakai analogi ini mas, analogi mobil. Kita punya kendaraan ya, mobil. Misalnya bagus, katakanlah BMW ya. BMW. Kita pakai setiap hari. Nah, mau kendaraan yang kita pakai setiap hari, yang dicuci setiap hari dan yang dicuci sebulan sekali, kira-kira lebih bersih yang mana? Yang dicuci setiap hari lah. Yang setiap hari. Sama, kayak kulit kayak gitu. Yang kita rawat setiap hari sama yang gak pernah kita rawat, pasti berbeda. Boleh kalau misalnya gak mau pakai produk apa-apa, boleh. Asalkan dipastiin gak bakal kena debu, gak bakal kena matahari, gak bakal kena asap rokok, gak bakal kena make up dan lain sebagainya. Ya silahkan, yakin pasti kulitnya mulus kayak pantat bayi. Cuman kan itu almost impossible gitu. Dengan berjalannya waktu, umur juga berjalan kan? Betul, aging process juga ada gitu loh. Jadi, yang paling sulit adalah merubah itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi, kalau misalnya tips saya sih buat temen-temen di rumah ya, kalau misalnya tadinya emang malas-malasan banget, coba aja dulu misalnya rutin pakai produknya itu, rutin setiap hari selama 21 hari. Itu bakal jadi habit. Jadi pada saat udah lewat 21 hari, pada saat gak makin, nanti bakal ngerasa ada yang kurang. Jadi mau gak mau bakalan dipakai terus. Cuman ya itu yang saya bilang, gak usah terlalu berlebihan ya. Gak usah terlalu termakan iklan. Nah itu, tadinya saya mau ngomong nih, ini senang nih ngebahas iklan nih. Sekarang tuh kan dok, banyak banget keluar produk. Betul. Ya kita gak usah sebut brand lah. Maksudnya banyak banget, ini produk bagus, ini produk bagus, ini produk bagus. Kita jadi confused memilih produk gitu. Dan perawatannya harus seperti apa, terus ya endorsement juga banyak banget, you know lah gitu kan. Dan gimana dok, kita memilih produk yang cocok dan bagus itu seperti apa. Karena banyak banget keluarga, banyak juga yang illegal pastinya kan gitu. Karena itu gimana dok? Ya jadi gini, emang kalau misalnya kita ngeliat apalagi di sosial media ya. Ini kan lagi masif banget nih produk A, produk B, produk C. Dan semua jualan di situ kan gitu. Betul, betul. Sampai pakai reseller segala macam ya. Banget. Jadi kalau saya sih gini, saya bilang be a smart consumer. Dalam artian, kita harus ngerti dulu nih, tipe kulit kita seperti apa. Kalau misalnya emang kita masih susah untuk memutuskan, saran saya datanglah ke dokter spesialis kulit untuk konsultasi. Jadi konsultasi itu nggak harus sakit loh mas. Ya, nggak harus sakit. Dok, saya mau tau nih misalnya kulit saya seperti apa nih, tipenya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya udah dapat pencerahan, itu semua segala macam, baru mungkin pilih produk yang sesuai dengan tipe kulitnya. Terus prinsipnya adalah, nggak ada istilahnya kayak produk sejuta umat. Yang digadang-gadang, wah satu produk ini cocok buat semua jenis kulit. Itu bullshit. Oke. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau ada satu produk cocok buat semua jenis kulit, kita dokter udah nggak praktek. Nggak mungkin gitu loh. Lo beli produk sendiri aja gitu loh. Udah cocok buat semuanya. Nah, terus yang berikutnya lagi, yang saya bilang itu, jangan termakan iklan. Tadinya misalnya, oh sebenarnya cuma butuh, yang saya bilang tadi misalnya cowok cuma butuh 3 produk nih. Oh karena ada paket bundling, 5 produk. Ya udah deh, beli 5 produk aja. Karena gini, ada yang namanya itu efek interaksi obat, mas. Dalam artian, udah cocok nih sama misalnya produk A. Pake sabunnya produk A. Terus dia tergiur, oh ada produk B baru ngeluarin krim. Pake produk B, oh krim malamnya ada produk C baru dikeluarin. Pake produk C. Kalau produk A dipake sendiri, mungkin hasilnya bagus. Produk B dipake sendiri, bagus. Produk C dipake sendiri, bagus. Tapi pada saat dikombinasi, nah ini yang namanya efek drug interaction, atau interaksi obat. Ini yang nggak bisa kita prediksi. Makanya kadang-kadang produk bagus sama produk bagus, hasilnya malah beruntusan. Karena ada bahan aktifnya yang kontradiktif di dalam. Gitalah. Oke, makanya itulah pentingnya. Kalau misalnya emang bener-bener worried, ya saran saya ke dokter spesialis kulit gitu loh. Untuk mengetahui jenis kulitnya, dan mengetahui produk yang cocok apa. Jangan gambling. Kalau gambling boleh-boleh aja, tapi resikur ditanggung penumpang. Tapi sekarang banyak kan dok yang gambling, sebenernya bukan gambling sih. Mungkin kita termakan iklan. Tadi yang dokter bilang. Udah gitu banyak juga para endorsement ini kan yang, yang wow gitu kan. Jadi kita lihatnya, loh dipakai dia kayaknya bagus. Belum tentu kan mereka pakai kan. Jadi kalau misalnya ini, ini hasil saya ngobrol-ngobrol sama pasien-pasien yang teman-teman artis juga. Teman-teman yang di rumah ya, mungkin udah tau tapi pura-pura nggak tau, produk yang di endorse oleh artis, siapapun itu, belum tentu dipakai sama dia. Kayak gitu. Saya sampe bener-bener aja sampe ketawa ngakak ya, ada salah satu influencer lah ya, dia ngomong, oh saya muka saya pakai produk ini bagus, padahal saya tau banget produk yang dipakai sama dia bukan itu gitu loh. Sampai bisa nyebutin medical recordnya, saya punya gitu loh. Sampai bilang, oh muka saya ini alami kok nggak dipapain. Saya tau dia habis tanam benang dua hari sebelumnya, tau. Tapi ngomongnya muka saya nggak dipapain. Mungkin kalau orang biasa bisa dikibukulin, kita dokter nggak bisa gitu loh. Jadi makanya saya bilang, be a smart consumer gitu loh. Nggak apa-apa kita misalnya idolize, tapi kalau misalnya emang melihat ada suatu produk di endorse oleh teman-teman artis tertentu, sepertinya jangan ke gabah dulu, cari informasi dulu gitu loh. Cari informasi produknya ini bahan-bahannya aman nggak, berlisens nggak, atau kalau perlu mungkin ya beli tester satu dulu, dicoba dulu gitu loh. Oh terus satu tips lagi, salah satu mungkin ciri produk yang tidak aman dalam tanda kutip, kalau perubahannya terlalu ekstrim. Oke. Misalnya nih. Ini yang ngeri sih. pakai krim satu nih ya, belum sampai kayak seminggu, dua minggu, wah cerahnya udah sampai satu ton, dua ton warna kulit berbeda gitu. Nah itu hati-hati. Mereka bilang misalnya itu produknya berizin BPOM, kalau misalnya emang teman-teman ragu, produk itu yang teman-teman beli bisa diperiksakan ke laboratorium. Dicek apakah kandungan bahannya sesuai dengan yang tertera di situ, atau ada bahan-bahan yang tidak aman yang ditambahkan di situ gitu loh. Kayak gitu gitu. Karena kalau misalnya terlalu ekstrim banget dalam satu minggu, wah udah langsung berubah nih itu tanda tanya. Pokoknya everything yang too good to be true itu hati-hati. Nah sekarang gini, kan kita juga banyak nih gak usah ngomongin orang, balik lagi saya juga ngomongin sampai kemakan iklan ya. Kita mencoba suatu produk nih, misalnya hasil dari efek negatif tersebut udah kena nih gitu kan. Abis itu bisa kita perbaikin. Tergantung efeknya itu permanen apa enggak. Karena ada misalnya kayak beberapa kasus-kasus ya, sama nih, pakai produk ya, pakai produk tertentu tadinya mungkin dengan konsultasi dokter. Terus akhirnya dia ngerasa cocok, gak perlu konsultasi lagi, ntar asal beli online kayak gimana-gimana, sampai akhirnya timbulnya flagnya yang sudah sifatnya hampir permanen. Istilahnya itu kalau di medis, okronosis, exogen. Kalau kayak gitu perawatan udah susah banget. Sampai terakhir tuh hampir gak bisa dipapain. Cuman sekarang emang udah ada teknologi laser terbaru, yang bisa ngilangin itu. Tapi itu pun gak semua laser yang bisa. Dan jaminannya pun gak 100%. Nah jadi kalau misalnya emang ngerasa ada kayak semacam after effect, atau misalnya efek samping setelah penggunaan produk, saran saya konsultasikan ke dokter, jangan ke Google. Banyak kasus. Gak usah kayak gitu, kasus kecil aja, asalnya sering dapat kutil aja nih misalnya ya. Kutil ya. Dok, ini saya mau ngilangin kutil kayak gini-gini. Secara medis ya, prosedurnya sebenarnya gold standarnya itu bisa kita hilangin dengan tindakan. Baik itu misalnya bedah listrik, atau misalnya laser. Tapi temen-temen kebanyakan termakan iklan, oh beli obat ini dong katanya obat total, bisa ngilangin kutil. Itu hampir semua yang beli yang konsultasi ke saya, giliran ditetesin obat totalnya, kutilnya hilang mas, tapi hilang sekulit-kulitnya, jadinya malu luka bakar. Waduh. Iya, jadi saya bilang hati-hati banget. Ini kata satu produk, kok bisa ngilangin sebuah kutil sama menjualan? Hati-hati gitu loh. Karena ini masalahnya, kulit ini gak ada dijual spare partnya gitu loh. Gak bisa, kamu kulitnya udah luka, mau beli kulit baru gak bisa gitu loh. Gak bisa. Tapi udah plastik dok sekarang. Iya, tapi itu mindahin kulit dia. Itu mindahin kulit. Kenapa gak nambahin kulit baru gitu loh. Itu sering banget. Makanya saya bilang, please ya, be a smart consumer gitu loh. Jangan-jangan terlalu gampang termakan oleh iklan. Iya sih, agak keri ya dok ya. Bener. Karena emang sekarang terlalu banyak produk, ya balik lagi sih cocok sama kita yang mana. Kita harus pintar memilih. Tadi seperti yang dokter cerita. Iya, dan buat teman-teman artis juga, saya ngerti ini ladang yang sangat-sangat basah ya. Kalau kita bisa racuan ya. Cuno segini, teman-teman artis harus sadar nih, teman-teman artis ini kan mempengaruhi banyak orang nih. Jangan sampai nantinya jadi dosa jari ya gitu loh. Gara-gara satu produk gak bagus nih, duitnya gede banget, yaudah gue ambil aja. Tapi yang ikut sama dia, misalnya yang pakai produk itu 10 ribu orang. 10 ribu orang mukanya hancur. Yang nanggung dosanya siapa mas? Kita nanggung dosa sendiri aja berat mas ya. Apalagi nanggung dosa menjalini 10 ribu orang gitu loh kan. Kasi bilang please hati-hati banget gitu loh. It's not all about the money gitu loh. Kita hidup semuanya bukan tentang uang doang gitu. Gak apa-apa, rezeki itu udah diatur gitu loh. Yang penting kita milih produk, oh ini aman nih. Kalau misalnya ragu-ragu, ya tanya silahkan ke dokter yang kenal. Dok, aman gak kira-kira ini produk? Kalau misalnya buat saya endorse, kalau misalnya udah oke, ya silahkan. Karena itu kalau mau lebih ekstrim lagi, ya minta hasil laboratoriumnya. Hasil labnya mana ini yang menunjukkan produk ini safety-nya apa, jurnal-jurnal ilmiahnya apa. Kalau udah ada jurnal ilmiah itu udah bisa dipastikan aman. Itu produk kayak gitu. Tuh banyak banget hari ini tipsnya luar biasa, termasuk buat saya juga. Ada gak sih dok, dari dokter yang ingin ke depannya belum terwujud? Pasti masih banyak sekali kan? Kalau saya sih ada sih beberapa keinginan. Ya itu terkait dengan yang melihat ini, melihat apa? Melihat teman-teman yang di lapangannya, terutama pasien-pasien. Dalam artian seperti yang Mas bilang tadi, produk saat ini di pasaran tuh kayak banyak banget. Tapi menurut saya produk yang benar-benar jujur dalam tanda kutip itu masih sedikit banget. Nah, saya pengen nanti mungkin kayak suatu hari nanti mungkin bisa develop suatu produk yang benar-benar kita ngetes dari sisi ilmiahnya, dari sisi kedokterannya. Benar-benar udah lewat uji tes, semua segala macem, dan dengan komposisi yang benar-benar jujur dan tidak menimbulkan efek negatif untuk kulit pasien. Nah, itu yang sesualikan kadang-kadang produk yang dijual itu tadi, harga murah tapi di belakangnya kenapa-napa. Ininya kenapa-napa gitu loh. Itu sih pengennya kayak ada something, develop something, produk yang sifatnya benar-benar jujur lah gitu loh sama pasien gitu loh. Gak kayak terlalu melebih-lebihkan harga atau kayak melebih-lebihkan efek atau hasilnya. Iya, betul. Kita udah ngobrol banyak soal kulit nih, mungkin sedikit sensitif topik kita berikutnya, organ intim nih. Kan kita juga perlu menjaga kebersihan pastinya, perlu menjaga kesehatan. Karena kan, ya gimana ya, sometimes napsu, sometimes ini banyak banget hal-hal yang kita lakukan dan seberapa safety-nya sih dok untuk menjaga semua itu. Ya, intinya sih kalau misalnya saya, ini saya sering banget dapet pasien-pasien yang berhubungan dengan organ seksual ya. Cuman kalau misalnya dari saya, teman-teman yang punya masalah seksual apapun, pada saat ke dokter, tolong jujur. Banyak banget yang entah karena malu atau entah karena takut, bohong. Misalnya ditanya, keluhannya kayak gini-gini. Kita udah tahu nih, ini infeksi luar seksual. Cuman kan untuk memastikan, kita butuh informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujur dari pasien. Banyak yang gak mau ngaku. Kadang-kadang, oh saya gak pernah kok dok berhubungan mungkin dari kena dari kolam renang. Ini gak mungkin udah jelas-jelas secara teori, secara textbook, secara pengalaman, ini pasti kenanya hasil dari hubungan. Kontak seksual gak mungkin dari tempat lain, tapi mereka gak mau jujur. Nah kalau misalnya gak jujur, akhirnya nanti menyulitkan kita untuk memberikan diagnosis yang tepat dan menyulitkan kita untuk memberikan terapi yang tepat. Jadi saran saya, jujur dan begini, untuk semua teman-teman ya, semua teman-teman yang misalnya sedang atau misalnya pernah mengalami infeksi luar seksual, mungkin belum aware, saran saya, tolong lakukan screening HIV. HIV. Ini kadang-kadang yang miss gitu loh. Bukan nakut-nakutin, bukan gimana. Kalau saya sih prinsipnya better safe than sorry. Jadi, semua individu yang pernah terkena infeksi luar seksual, itu risknya untuk terkena HIV itu 20 kali lipat lebih tinggi. Jadi minimal, kalau misalnya kita sakit, kita gak nyakitin orang lain. Kayak gitu. Dan maksudnya, gak usah takut, oh HIV, phone is mati nih, gak bisa ngapain-ngapain. Saya pernah dapat pasien HIV, wanita, dia tertular dari suaminya, suaminya udah meninggal karena HIV, dia akhirnya menikah lagi dengan suami baru, sampai punya anak lagi, suami barunya dan anak-anaknya alhamdulillah negatif. Itu bisa. Asalkan, minum obatnya teratur dan kontrol ke dokternya teratur. Jadi, HIV sekarang udah bukan kayak dulu lagi. Meskipun belum ada obat buat menyembuhkan, tapi obat yang antivirus yang bisa memperpanjang usia, itu ada gitu loh. Cuman mungkin harus diminum seumur hidup. Jadi gak usah takut loh, HIV saya gak bisa ngapa-ngapain lagi, enggak. Karena emang banyak sekali kan jujur orang ketakutan dengan tiga kata tersebut, tiga huruf tersebut, kalau didiagnosa seperti itu, yang pasti ada malu. Ada takut, number one, takut pastinya. Karena kayaknya it's death sentence ya, gitu kan. Makanya mungkin banyak orang yang takut untuk ke dokter. Banyak takut untuk konsultasi. Makanya saya bilang, untuk masalah organ seksual, ini kan kaitin dengan masa depan ya. Jangan sekali-sekali ini dari Google deh, jangan gambling deh, saya bilang. Mau kayak semalu apapun, lebih baik diobatin secepatnya, daripada ditunggu sampai misalnya udah parah banget. Dulu malah, malah saya pernah dapat kasus ini. Ini masalah cowok juga sih. Dia ini, nyuntik minyak lintah mas, dari Papua. Oh my God. Itu yang lu pernah denger tuh. Ingin memperbesar. Iya. Datang ke saya, organ intimnya, itu udah menghitam. Kalau di medis itu istilahnya udah nekrosis. Dan saya bilang, ini bahaya banget. Yang harus dipahami lagi ya. Saya bukan seksolog. Cuman intinya untuk memuaskan pasangan, ukuran tuh bukan segalanya gitu loh. Gak usah kayak termakan. Oh gue harus misalnya, gede kayak gini biar bisa? Enggak gitu loh. Teknik, durasi tuh sangat berpengaruh gitu loh. Passion, love itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi gak usah itu bikin sampai misalnya, oh gak pede sampai akhirnya, nyoba-nyoba semua segala macam. Apalagi sifatnya suntikan ya. Itu hati-hati. Karena masuk ke dalam kan. Betul, minyak-minyakan pun hati-hati. Yang katanya untuk bisa memperbesar. Yang ada kalau misalnya gak cocok, bisa iritasi, bisa dermatitis, kontak, alergi. Aduh, usah kamu ya. Jadi intinya, tolong hati-hati untuk urusan kayak gitu. Kalau misalnya mau ragu-ragu, segera ke dokter. Nah sama ada pertanyaan nih dok, misalnya nih, oral sex gitu kan. Is safer or sama aja? Jadi gini, semua tindakan kontak seksual yang melibatkan ada pertukaran cairan tubuh, itu tetap beresiko. Karena gini, pada saat oral sex pun, kalau misalnya, oh lebih aman nih. Kita gak bakal tahu nih, misalnya ada luka di mulut ya. Luka yang gak kelihatan mata. Saryawan kecil apa gimana. Nah ada luka sedikit pun di mulut, ada luka sedikit pun di area genital, pada saat itu terjadi pertukaran cairan, itu berpotensi untuk transmisi infeksi luar seksual. Cuman mungkin, pencegahan yang bisa dilakuin, ya mungkin pakai mouthwash dulu, sebelum, dan misalnya sesudah ya. Atau misalnya pakai kondom, itu untuk lebih amannya gitu. Dan yang paling penting ya, jangan berganteng-ganti pasangan. Itu sangat-sangat riskan sekali gitu. Mending cari variasi yang lain, entah role play apa gimana ya, tapi jangan ganti pasangan. Iya beneran gitu. Kayak gitu, karena ada kalau udah ganti pasangan, karena nularinnya, tertularnya dari mana, kita gak bakal pernah tahu gitu. Gak pernah tahu. Dan untuk teman-teman yang sedang terkena infeksi luar seksual, itu jangan hanya ngeobatin diri sendiri. Pasangannya pun harus diobatin. Karena di bidang kedokteran kita, ada namanya ping pong phenomenon. Maksudnya, mas misalnya terkena nih, amit-amit ya, mas diobatin sembuh. Tapi balik lagi sama pasangannya. Pasangannya gak diobatin, itu bisa nularin lagi. Oh iya bener, karena selalu kontak bersama kan. Betul, jadi siapapun pasangannya, itu sebaiknya harus diperiksakan juga. Ada atau tidak ada keluhan. Nanti biar dokternya memutusin. Kayak gitu. Ini yang sering miss. Oh yang penting gue udah sembuh, aman nih. Padahal pasangannya belum diobatin. Kayak gitu. Serem ya, serem. Thank you banget hari ini. Seru banget kita berbicara. Yang penting satu ya, kita tetap harus jaga semuanya dengan produk-produk yang cocok dengan diri kita masing-masing gitu. Tapi satu tips yang tadi aku dapat, sangat happy banget, bahwa kita tetap harus menggunakan krim, kalau untuk cowok mungkin simple. Hanya satu sunscreen, satu krim malam, obat, sabun muka. Sesimple itu loh. Yes. Sesimple itu gampang banget dan I will do it. Start today. Walaupun selama ini ada dan tidak ada. Thank you so much buat hari ini dok. Mungkin yang mau juga berkontak dengan dokter, IG-nya. Boleh kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya, atau misalnya bingung, boleh misalnya DM ke Instagram saya, at haikal.dv ya. Jadi Hotel Alfa Yankee Nanti aku juga akan mention di Instagram aku dan kilo alfa 5 titik delta volt. Oke. Ya. Thank you so much for today. For your time. Di tengah kesibukannya. I will see you soon. Yes. Hari ini Hello Story bersama Dr. Haikal. Thank you so much. Sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.